Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat tegung sejenak. Pertolongan kita adalah dalam orang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin, Amin, Amin. Salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Amin. Selamat siang saudara-saudara sekalian, sungguh indah sekali kita bisa berbakti hari ini bersama-sama di tempat ini. Mari kita naikkan ujian kita yang pertama yaitu lagu Kulorofa. Tuhan Yesus Kristus. 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 Dan saya juga mau memberikan, mengucapkan terima kasih kepada Iko dan timnya yang membersihkan gereja antara jam 11.00 dan jam 12.00 Jadi supaya musik, tadi di fogging ya, jadi makannya kalau yang masuk bisa ada wangi ya. That's good, thank you. Oke, mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami sungguh ingin bersyukur karena pada siang hari ini kami boleh datang berkumpul bersama-sama secara fisik. Di dalam gedung gereja ini, kami ingin bersyukur Bapak karena pada hari ini adalah hari pertama dalam sembilan minggu kami boleh bergabung bersama dan bukan kebetulan tapi hari ini adalah hari Pentecostal. Kami boleh bergabung bersama, kami boleh meninggikan dan menguji nama engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami juga ingin bersyukur karena selama sembilan minggu kami tidak bertemu muka dengan muka dalam kebaktian, dalam ibadah tapi engkau telah menjaga kami, engkau membimbing kami, engkau menuntun kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih karena roh kudus sekarang tinggal diam di dalam hati kami masing-masing, menuntun kami, membimbing kami dan memberikan kami jalan yang benar. Bapak, walaupun kami yang berkaya sudah diberikan roh kudus, tapi seringkali Bapak kami tidak mau menerangkan roh kudus, kami mau mencari jalan sendiri. Kami ingin meminta maaf kepada engkau, kami ingin meminta maaf pun karena kami tahu bahwa kalau kami tidak mendengarkan roh kudus, kami tidak mendengarkan engkau, kami bukan hanya menyakiti hati kau, tapi kami menyakiti hati kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, karena engkau telah memberikan janji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami datang dalam handirahmu dan kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka kami akan diamuni. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga ingin memberi syukur Bapak, karena kami tahu bahwa kalau kami percaya kepada engkau, kami akan mendapatkan kehidupan kekal melalui anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami pancatkan doa ini dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Terima kasih. Silakan So the Sunday School kids, can you come forward? I will do Sunday Sunday with you. You can choose to sit on the floor on the front view, what do you wanna do? Front view. Terima kasih telah menonton 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 Smell it. No. I have to do more. I have to do more. You can smell it. You can smell it. You can smell it. I should spray it after you. I can smell it. I can smell it. Can you see the smell? Can I see the smell? Is the smell there? It's there. Alright, so now. If I do this. What can you feel? Perfect. You can feel air. Okay. You can feel air. Can you see the air? No. Is it there? Yes. Okay. Alright. So. You see. There are two things. That's real. The smell of the smell. I can still smell it. Okay. And when I fan. Okay. You can feel the air. But you can't see it. So it's there. It's like the Holy Spirit. Okay. You can't see the Holy Spirit. The Holy Spirit is breathing. You know what? The Holy Spirit. Jesus. 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 Uh. Promised. That. For all of us who believe. The Holy Spirit will live. In. Each. And every one of us. So. You. 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 And all the people out there as well. Okay. So. And remember just now I said that the Holy Spirit is also God. So that means God will receive you. Okay. So whenever you feel afraid. Whenever you don't know what to do. Okay. Remember. That the Holy Spirit is with you. And you can ask the Holy Spirit to help you. Okay. Alright. Fantastic. So. Now after all that. What is the special. What is the name of the special day today? You can tell me. Yes. Pentecost Sunday. Well done. Wow. I wouldn't be able to do that. I was your age. You're really good. Fantastic. That's great. Okay. So. We're going to pray. And then you can go to your classes. Okay. Alright. So let's pray. Heavenly Father. We thank you for the gift of the Holy Spirit. We thank you God. Lord. That even though. We can't actually see the Holy Spirit. We know that it's there. Just like that smile. That's there. We can't see it. Just like the wind. We can feel it. We know it's there. But we can't see it. So it's with the Holy Spirit. We thank you Lord for that gift. And help us to remember. To ask the Holy Spirit for help whenever we need help. We thank you Lord. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Say hello and saviour. Amen. We pray all these things. That we may not go to Your... Selamat hari Minggu. Selamat berbakti kembali di Gedung Raja. Dan... Juga bagi... Jumaat yang baru pertama hari beradah di sini... Kami ucakan selamat datang. Selamat berbakti kembali di Minggu-minggu terikutnya. Diingatkan juga bahwa setelah kekebaktian tidak ada kumpul bersama di home untuk sementara ini. Persebutuan kemuda sudah dikulai kemarin pada hari Sabtu kemarin sore. Persebutuan doa dan Bible Study akan tetap diadakan secara online. Persebutuan doa pada hari Rabu jam 7.30 dan Bible Study hari Jumat 5 Juni jam 7.30. Topiknya adalah apa itu bahasa lidah? Apakah seharusnya bisa bahasa lidah? Semua ini akan dilakukan secara online melalui Zoom. Session meeting pada hari Rabu 10 Juni jam 7.30. Golden Offering, persembahan tahunan, akan diadakan dua minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 14 Juni. Persembahan tahunan akan diadakan sebagai ucapan syukur atas perkataan yang telah kita terima selama tahun ini. Persembahan dianjurkan untuk dilakukan online supaya cashless transaction. Tapi bagi jemaat yang akan tetap akan memberikan cash, bisa dilakukan di depan ada kotak khusus untuk persumaran. Juga ada warna tambahan mengenai perjemahan kudus yang harusnya diadakan minggu depan, sementara ini akan di-postpun dan akan ditelakkan lagi. Terima kasih. 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 kebaktian diriga, worship services, worship gathering itu diklasifikasikan sebagai social gathering itu peraturan hebat jadi kalau social gathering masih tetap karena kita masih dalam talent level 2 maksimalnya 100 dalam satu menangan tapi karena kita social gathering, pemerintah sekarang sudah tidak meminta kita ada social distancing walaupun sekarang, karena ini yang dikita anak-anak ini waktu dulu kita masih belum tahu jadi sebenarnya lebih lepas lagi, ini tidak ada orang yang tahu tapi, so basically, kita sekarang lebih lepas lagi di dalam bentuk gereja sudah tidak usah social distancing tapi kalau memang masih tetap mau, ya it's okay dan masih tetap akan dianjurkan kalau bisa selang-selingnya jadi view-nya itu kalau bisa di depan di stop-in maksudnya di stop-in, di kosongin supaya lebih nyaman lah kita gereja kita kan cukup, kalau untuk 100 orang itu problem jadi ini cuma satu update lagi saya sendiri itu juga baru mendengarkan waktu hari Jumat itu baru dikasih tahu jadi klasifikasinya worship gathering itu diklasifikasikan sebagai social gathering kita masih tetap 100 orang kita masih tetap musti ada contact tracing makanya tadi musti diisi atau pakai nomor telepon atau bawa kertas kalau ingat, ya kita masih tetap harus lakukan itu tetapi tidak perlu social distancing terima kasih oke, kita sekarang akan menyanyikan lalu berhenti selalu berhenti untuk berhenti berdiri kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan hati tadi terima kasih 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 Jelas Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati